Pada pembelajaran tahun ajaran ini, kita tidak bisa berkata buka secara normal oleh karena pandemi yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus Unit Seattle memperlakukan sistem pembelajaran jarak jauh yang sering kamu dengar dengan singkatan PJJ. Ini sesuai dengan aturan diras pendidikan dengan menggunakan aplikasi Google Suite, WhatsApp, dan WSYS. Selama pembelajaran jarak jauh, bapak dan ibu guru berkomunikasi dengan orang tua murid dan anak didik melalui WA Group kelas masing-masing. Kita akan menggunakan kelas virtual untuk pembelajaran jarak jauh. Setiap anak yang telah mendapatkan email khusus dari sekolah dapat mengakses ke Google Classroom yang telah disediakan oleh guru kelas. Kita akan bertotak muka melalui Google Meet. Materi pembelajaran singkat telah terlebih dahulu dibuat oleh bapak ibu guru pengajar. Bapak ibu guru akan membagikan link materi pembelajaran yang telah di-upload ke media Youtube. Setiap anak melakukan pembelajaran mandiri melalui Youtube yang telah dibagikan. Sistem tata muka melalui Google Meet langsung selama 2 menit. Tata muka melalui Google Meet digunakan untuk interaksi guru dan siswa dan bahagian pelajaran yang belum dibagikan. Setiap jadwal pembelajaran, tugas, dan ulaman akan terjadwal di dalam Google Play. Setiap siswa akan mendapatkan pemberitahuan tentang tugas, materi, dan link Youtube dalam email mereka masing-masing. Setiap pembelajaran jarak jauh yang telah berlangsung akan direkam dan otomatis tersimpan di dalam Google Play bersama. Setiap video yang telah direkam akan di-upload ke dalam channel Youtube SDK Kalam Kudusini Ciargo yang dapat diakses waktu-waktu oleh setiap guru, orang tua, dan siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Semua materi pembelajaran dan video pembelajaran tersimpan di dalam pemberitahuan masing-masing siswa. Sistem tugas dan ulangan menggunakan Google Form dan kuisis. Nah anak-anak sekalian, demikianlah tata cara pembelajaran jarak jauh yang akan kalian ikuti selama satu semester ini. Kita berharap di semester depan, kita akan bisa bertemu berpatah buka dengan guru-guru kalian semua. Nah bagi kalian semua, yang khawatir kuotanya habis, ternyata itu sudah dihitungkan bahwa kuota yang akan kalian habiskan untuk pembelajaran jarak jauh tidak terlalu besar. Inilah adalah kuota yang kurang lebih penggunaan kalian selama pembelajaran jarak jauh. Demikianlah penjelasan tentang pembelajaran jarak jauh. Kalau kalian tidak mengerti, boleh silahkan antik kepada guru, boleh kalah sekalian masing-masing. Terima kasih. Maha Yesus memberkati kita semua. Ya!